5, 4, 3, 2, 1 Memeriahkan hari ulang tahun Hut Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 sebanyak 28 regu lomba gerak jalan 45 km tingkat Dewasa Putra resmi dilepas penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihatnyane Pelepasan dilakukan di lapangan sepak bola Desa Celukan Bawang kecamatan Gerok Gak Buleleng pada Sabtu malam Setelah sempat ditiadakan di tahun 2023 kategori lomba gerak jalan 45 km Dewasa Putra kembali digelar tahun ini Terakhir kalinya lomba ini diadakan pada tahun 2022 Ketut Lihatnyane menegaskan bahwa lomba gerak jalan ini merupakan agenda perlombaan yang sakral dan wajib dilaksanakan di setiap tahunnya Tingginya animo masyarakat menjadi alasan kuat untuk menghidupkan kembali lomba gerak jalan 45 km ini Lihatnyane meminta maaf kepada masyarakat terutama pengguna jalan atas ketidaknyamanan lalu lintas selama perlombaan berlangsung Ia berharap para perserta lomba gerak jalan 45 km dapat sampai ke garis finish dengan selamat serta kondisi regu yang lengkap Saya mohon maaf Manakala ada lalu lintas pengguna jalan yang agak terlambat karena kegiatan ini Ini adalah semua kebersamaan eforia masyarakat Bulele Mudah-mudahan kepada seluruh peserta Semuanya bisa seutuhnya nyampe di finish dan mudah-mudahan bisa menyajikan yang terbaik pada kesempatan ini Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sedikpora Kabupaten Buleleng, Mahdi Astike menjelaskan bahwa lomba gerak jalan 45 km ini diikuti oleh 28 regu yang terdiri dari 21 regu dewasa putra dan 7 regu kategori TNI dan Polri Astike menambahkan bahwa total adiah yang diperebutkan oleh para juara dalam lomba ini mencapai 110 juta rupiah untuk kategori dewasa putra juara satu memperoleh piala tetap, piagam, dan hadiah uang sebesar 50 juta rupiah juara kedua memperoleh piala tetap, piagam, dan hadiah uang sebesar 35 juta rupiah juara ketiga memperoleh piala tetap, piagam, dan hadiah uang sebesar 25 juta rupiah dan terdapat juga harapan satu, harapan dua, dan harapan tiga untuk kategori TNI Polri memperoleh piala tetap, piagam, dan berhak atas piala piagam serta hadiah sebesar 10 juta rupiah Adapun rute yang dilalui pada lomba gerak jalan 45 km ini yaitu start di lapangan sepak bola celukan bawang menuju STAPI 1 di lapangan umum Seririt dilanjutkan start di STAPI 1 dari lapangan umum Seririt dan finish di STAPI 2 patung lumba-lumba pantai Lovina Desa Kalibukbuk selanjutnya start dari STAPI 2 hingga finish di depan air mancur taman kota Singaraja dari Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan